Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di silapan channel Oke kang bro hari ini saya kedatangan Jupiter MX Mengalami kendala Untuk bagian Kobling itu tidak mau pry Atau pada saat pedal personal yang diinjak Koblingnya itu Tidak mau pry Alhasil untuk motor saat Kobling atau pedal personal yang diinjak Dan digas motor tetap berjalan Oke perlu diingat Untuk Jupiter MX New ini masih menggunakan Kobling sekunder ya atau menggunakan Kobling gada jadi di sebelah Kiri disini terdapat Penyetel koplingnya Nah disini tadi sudah saya coba Untuk menyetel bagian penyetelnya Namun hasilnya tetap sama saja Kang bro motor tetap Tidak mau pry untuk koplingnya Nah ada kemungkinan ini Permasalahan berada di sebelah Bak kopling kanan ya Mungkin bisa dari kampas Ataupun dari Komponen yang lain Yang menyebabkan dia tidak mau pry Untuk proses selanjutnya Langsung saja kita bongkar bak koplingnya Dan kita analisa nanti setelah terlihat Ini tadi untuk kopling tidak mau Pray ya untuk koplingnya Oke ini posisi sudah saya buka juga Oke untuk pedal personal yang saya injek Kang bro perhatikan disini ya Ini sebenarnya sudah menekan Kang bro Ya kan Ini sudah terjadi pergerakan menekan Tetapi tidak mau Pray untuk koplingnya Nah disini bisa diperhatikan lagi Kang bro Untuk bagian kampas Kampas dan pad kampas disini ya Bisa diperhatikan saat diinjak nanti Saya injak Nah ini sudah bebas ya menekan Nah disini sudah bisa dipisahkan Kang bro Sebenarnya Cuma untuk bagian plat dan kampas Untuk yang sebelah ini lengket terus Dia tidak mau dipisahkan Nah ada kemungkinan ini lengket Ya jadi tidak mau free untuk koplingnya Atau mungkin bisa juga ada kendala yang lain di dalam Nah untuk selanjutnya Ini kita bisa bongkar bagian Empat baut penahannya ini Nanti kita cek lebih lanjut lagi Di area Helemannya Terima kasih telah menonton Bagian kampas sudah terlihat sangat tipis Kang bro Nah ada kemungkinan ini cuma Karena kampasnya sudah tua ini Sudah mengeras Dan tidak mau pray Untuk bagian yang lain normal Ini juga bisa bergerak Normal ya Tidak mengunci dengan rumah koplingnya Seandainya kampas kopling itu Kod dalam kondisi yang masih bagus Ini seharusnya free Kang bro Nah ini penyebabnya cuma dari kampasnya saja Kita lakukan pengatian untuk kampas koplingnya ya Oke Ini sudah free Kalau ini digerakkan tapi ini ikut muter Ini ada penyepi ring di belakang plantas ini Ring tipisnya itu bermasalah Jadi pada saat mur Dari rumah kopling ini dikeraskan Jadi dia nyeket atau ngancing beserta rumah koplingnya Baik Kang bro untuk selanjutnya kita bongkar murnya Kemudian kita cek juga untuk bagian kampas gandanya di depan ya Karena informasi dari pembeli motor Katanya untuk tenaga motor ini masih lumayan oke Tetapi saya tadi sebelum melakukan proses pemongkaran Tidak sempat mencoba terlebih dahulu ya Seperti apa tenaganya Karena sudah langsung saya bongkar Jadi sekalian mumpung ini kita buka di bagian kopling Kita cek juga untuk kampas gandanya Kita bongkar dulu untuk mur Kopling manualnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini ya maksud Jadi untuk bagian rang ini Jika terlalu tipis atau ketebalannya tidak sesuai Maka pada saat murnya dikencangkan Ini akan berputar ikut dengan rumah koplingnya Tapi ini posisinya aman ya Kemudian kita lanjut rongkar bagian mur krekas Terima kasih telah menonton! Ini untuk bagian rumah ganda atau mangkok gandanya Sudah ada goresan namun ini aman Masih aman sekali ini Oke untuk kondisi kampas ganda Sebenarnya sudah mulai aus kan bro Jarak ke mangkok itu juga sudah lumayan lebar untuk space-nya Jarak ke mangkok itu juga sudah lumayan lebar untuk space-nya Oke ini masih original bawaan motor ini 5YP kodenya Dan disini ada kode produksi Tanggal 11 bulan 3 2010 Masih bawaan motor Oke untuk selanjutnya kita lakukan proses pembersihan Kemudian kita carikan part penggantinya Kemudian kita carikan part penggantinya Terutama untuk bagian kampas koplingnya Dan untuk kampas ganda Kita konfirmasikan juga Untuk owner-nya mau diganti sekalian atau belum Atau mau digunakan kembali Oke Kang Bro untuk selanjutnya Ini proses pembersihan sudah saya lakukan ya Kemudian untuk sisa-sisa dari packing yang lama Sudah saya bersihkan juga ya Yang di bagian bloknya Carter Kemudian yang berada di blok mesin sini Sudah saya bersihkan semua Untuk komponennya juga sudah saya bersihkan Nah itu untuk bagian kopling ganda Sudah saya rakit terlebih dahulu Kang Bro Karena posisi kampas ganda Disini masih menggunakan kampas yang lama Untuk posisinya sih masih layak pakai Namun terkait kembali dengan masalah dana Ini untuk kampas ganda Digunakan kembali Jadi untuk motor ini juga melakukan Pengantian blok set nantinya Kang Bro Ya kan Jadi Ngepasin sama dana Kayak gitu Untuk kampas ganda Dipasang kembali Kampas manual Kampas koplingnya Ini saya ganti Nah disini saya sudah Dapat yang baru Ya Nah saran saya Kalau masang kampas kayak gini Ini dilumasi oli dulu Kang Bro Biar dia nanti nggak gosong Karena untuk pergesekan awal kali mesin menyala Atau saat dioper gigi Ini kan pergesekan dengan plat kupling Kalau dia tidak dilumasi terlebih dahulu Dia nanti mendapat pelumasan di kalter itu kan masih menunggu Posisinya juga masih ketekan kayak gini Jadi bagian dalam itu belum bisa terlumasi dengan cukup Makanya Langsung dikasih oli Biar nggak gosong kampasnya Begitu Nah kemudian Yang perlu diperhatikan Kang Bro Untuk plat kupling Jupiter MX ini Disini ada 5 kupling 5 plat ya 5 plat Dan ini kondisi motor Belum pernah dibongkar sama sekali Kang Bro Nah ini kayaknya jarang yang bahas sepertinya ini Untuk masalah plat 2 ini Yang kecil-kecil Yang berada di paling belakang nanti Nanti saat penyusunan saya tunjukkan caranya ya Nah ini disini terlihat berbeda Kang Bro Untuk posisi platnya Yang satu datar yang satu agak cekung atau cembung Kalau dari sini cekung Kalau dila dari sini cekung Kayak gitu ya Nah ini nanti pemasangannya Jangan sampai kebalik juga Ini posisinya nanti kalau menghadap keluar Saat terpasang disana Untuk yang cekung ini Dia menghadapnya ke depan Maksudnya Bukan tengkurup kayak gini Kalau kayak gini kan nanti ke tengkurup Nah ini nanti dibalik kayak gini Nah ini tujuannya apa Sebenarnya untuk plat yang cekung ini Ini tujuannya adalah Fungsi atau cara kerjaan itu Sama kayak Punyanya Pair kopling Punyanya Jupiter Vis Air Yang Ada kakinya itu Yang di bagian plat ada kakinya Jumlahnya ada 3 Pair kecil kayak gitu Kang Bro Nah itu fungsinya Dia Membantu supaya Bagian plat dan kampas Lebih cepat Terbebaskan Pada saat proses pengoplingan Artinya mempercepat Antara gesekan kampas dan Plat kampas ini lebih cepat membuka Biar lebih cepat free kayak gitu Ini tujuannya untuk plat ini Sama kayak per yang tiga itu Ya Yang cekung ini Kang Bro Kalau yang cembung ini Dia sebagai Ring penyeimbang dari ketebalan Kampas yang nanti dipasang Ini Ya yang Yang kapas kecil ini Ya Ya Sekarang kita Rakit Oke Kita Lumasi Untuk bagian Rumah koplingnya Oke Kita masukkan Bisa berdekat sedikit Oke Oke setelah itu kita masukkan ring ini ya dimasukkan Nah selanjutnya kaki empat kayak gini ya kemudian dipasang plat kemudian pasang mur kemudian kita kencangkan untuk mur koplingnya kita gunakan kunci 19 Sok untuk cara pengecekannya Kang Bro untuk bagian plenis atau pilar kaki empat ini dengan rumah kopling ini harus free kayak gini ya enggak boleh saat ini diputar ini ikut mutar nanti enggak free lagi woplingnya ya nah kayak gini harus nah selanjutnya kita pasang bagian plat dan kampas nah disini untuk jumlah kampasnya itu ada empat kemudian untuk platnya ada lima nah sekarang kita pasang untuk kampasnya terlebih dahulu yang kecil masuk lebih dulu Kang Bro kemudian disusul plat yang tipis yang dua tadi ini yang datar sama yang cekung yang datar masuk dulu setelah datar kemudian yang cekung ini posisi pemasangannya ini kan melengkungnya begini Kang Bro ya ini dibalik seperti ini nah jadi fungsi dari plat yang melengkung ini pengganti dari kalau misal di motor Jupiter atau Vega kemudian VCR itu ada yang model di bagian plat ada tempat untuk naruh per kecil tiga nah itu fungsi kerjanya sama kayak gitu Kang Bro dia membantu biar posisi kampas dan plat saat dilakukan proses pengoplingan itu lebih cepat free terbebas kayak gitu nah selanjutnya setelah plat itu terpasang kita pasang kembali plat yang lebar ini nah ini posisinya masih ada bekasnya ya Kang Bro ini masih bawaan pabrik belum pernah dibongkar Kang Bro ini saya posisikan kayak tadi kayak awal nah ini untuk permukaan yang datar ini yang cembung atau sisi yang tajam ini ya nanti menghadapnya keluar oke kita pasang jadi untuk plat yang kecil tadi jangan sampai kebalik oke selanjutnya kampas lanjut lagi plat oke yang sisi tajam menghadap keluar tadi ya kampas kemudian plat lagi sisi tajam di luar kalau untuk plat ini saya sampaikan untuk plat ini pokoknya yang kalau misalnya yang tajam menghadap keluar ya menghadap semua keluar semua kalau posisi yang tumpul atau yang cembung menghadap ke depan ya ke depan semua kayak gitu seragam gak boleh dibolak-balik Kang Bro soalnya bisa slip coupling kalau dibolak-balik nah setelah terpasang kayak gitu kemudian kita pasang untuk blenders atau penutup couplingnya nah disini ada tanda top Kang Bro perhatikan ya ini ada tanda titik nah disini dicari ini ada tanda titik posisi pasnya kayak gini Kang Bro nah kalau misalkan enggak pas ini dipaksa nanti enggak top kok enggak bisa ngopling atau slip terus kalau enggak pas untuk posisi pemasangan topnya ini nah kayak gini ya oke Kang Bro sorry ini tadi ketinggalan ya untuk setutnya ya kita masukkan nah oke kita kasih pelumas juga disini Kang Bro biar licin oke kita pasang ingat ya tanda topnya dipaskan disini ada titik juga sini titik kayak gini nah kemudian pasang per baut belum sabar oke untuk pengencangannya kita tetap gunakan kunci shock manual Kang Bro karena untuk impact kayak gini enggak ada torsinya ya jadi enggak tahu seberapa seberapa tapi kalau pakai tangan itu kan berdasarkan kebiasaan oke Kang Bro sebelum dipasang untuk cover block couplingnya ini kita tes atau kita coba dulu ya ini posisinya saya masukin gigi di sini ada perenggangan harus Kang Bro nah seperti itu ya perhatikan ya perhatikan oke mas injek tolong sama ngopling ya masuk gigi tahan ya oke Kang Bro ini posisi ini posisi ngopling dia free tidak terbawa berputar tidak ikut berputar coba lepas nah ini ikut berputar dan roda belakang pasti berputar Kang Bro coba kopling lagi coba kopling lagi injok nah oke 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 kalau sudah di cek seperti ini dan berfungsi normal baru kita tutup untuk covernya Kang Bro nggak bisa ngopling itu kemarin sebenarnya karena masalah kampasnya saja Kang Bro sudah tipis dan keras mengeras dia enggak mau free akhirnya kayak gitu padahal kemarin posisi sebelum kita bongkar sudah kita cek untuk bagian plendes atau penutup ini saat diincak beda bersaleng sudah mau mengembang artinya untuk kampas dan plat harusnya tidak bergesekan atau terbebas kayak gitu ya seharusnya namun kenyataannya untuk motor ini walaupun saat diincak beda bersaleng ini mengembang tetap saja mesin nyelono nggak mau ngopling Kang Bro kayak gitu nah kalau ini sudah terlihat tadi ya sudah free saat diincak beda bersaleng ini diputer ini nggak ikut muter begitu beda bersaleng dilepas ini kita putar ini ikut mutar cara ngeceknya kayak gitu Kang Bro sebelum ditutup cover koplingnya oke ya semoga video kali ini bermanfaat untuk selanjutnya jangan lupa tekan tombol lonceng buat yang baru menemukan channel saya silahkan subscribe juga akhir kata saya silahkan pamit undur-undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya